halo semuanya balik lagi sama ku kriptondo jadi di video kali ini ndo ingin membahas token NYM name project building the next generation of privacy infrastructure what privacy infrastructure infrastruktur seperti apa nih ndo gak tahu nih followersnya udah 43.800 ya udah gagal lumayan dan kalau kita lihat dia diikuti nama Niyar Wallet Chartik Binance Labs Kucoin Elbank hmm banyak yang diikutin nih CNYM ini nah kalau kita masuk ke CMC nya langsung Ranging nya udah 2849 dia token dan masih ethereum dan dia mau ke Web3 masuk ke Binance Labs portfolio juga Oh Binance Labs masukin portfolio juga ya DCG A16Z hmm jadi oke market capnya udah 1 triliun supply nya ada 63 juta dan kalau kita lihat hmm gila guys ini nih yang ibaratnya kayak semirip kayak token yang udah apa yang ibaratnya kayak koin yang udah udah bahas di video ini guys nah kalau kalian ingin beli kemungkinan nanti dulu ya kemungkinan kayaknya dia bisa bakal lebih dari 10.000 sih bisa lebih dari 10.000 kalau udah lihat sih masalahnya sih kalau misalkan emang si Binance Labs masukin ke portfolio nya sih boleh-boleh aja sih di serok ya cuman secukupnya tetep aja tapi ini kayaknya enggak akan serok sih kayaknya masih belum ada perkembangan yang lumayan signifikan cuman kalau kalian suka ataupun nge-fans sama token ini ya kalian mendingan nanti dulu tunggu murah banget ya jangan hajar banget nanti aja tunggu di 10.000 kebawah coba nah disini marketnya ya ini dia udah ada di wobi poloniex kucoin get io udah lumayan banget cuman harganya itu lho guys itu masih turun drastis nah kalau kita websitenya ini katanya building the next generation of of privacy infrastructure nah Nindo nggak ngerti nih privacy infrastructure maksudnya apa nggak paham apakah infrastruktur sekarang menjadi blockchain seperti itu kah Nindo nggak ngerti Hai deh Binance Labs kalau misalkan ibaratnya portfolio udah banyak kok gokil sih ini foto-portofolionya ya Binance Lab wobi a16z ini menarik cuman kalau mau beli tunggu murah dulu guys soalnya harganya itu jatuh banget nih tuh dia paling tinggi itu di Rp80.000 ya nah turun drastis banget gila nih kalau kalian mau beli tuh tunggu coba deh Rp10.000 kebawah NIM list on Binance nah misalnya banyak yang bilang katanya NIM is of listing in Binance dikara kan ini portofolionnya si Binance Lab masukin ke beli token NIM ini permasalahannya cuman ya kayak gitu harganya guys ini sama-sama kayak CRV sama kayak Jasmi kayak Algo juga kayak ICP juga ya nah makanya nih kalau mau beli nanti aja tunggu turun drastis soalnya ini turun drastis banget sih ya guys ya Rp10.000 kebawah baru bisa kalian serok intinya kalau misalkan masih Rp16.000 kayaknya sayang banget kalau misalkan kalau kalian mau serok ya kemungkinan sih ini bisa sih Rp10.000 kebawah tapi nggak tahu pasti juga ya kita ibaratnya pantau-pantau aja intinya gitu aja sih yang bisa disampaikan dari pembahasan token NIM ini thank you untuk semuanya bye bye love you and endo selamat menikmati 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 selamat menikmati